Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube saya Alinda Arjalia Di video kali ini saya akan membuat tumis cumi asin Yuk saksikan terus videonya Like, subscribe dan klik lonceng ya Aktifkan notifikasinya untuk video yang selanjutnya Terima kasih Tumis cumi asin rasanya sangat enak ya Sangat enak disajikan dengan sambal dan juga nasi hangat Untuk bahan-bahannya saya menggunakan cumi asin sebanyak 200 gram Bawang merah 5 siung, bawang putih 3 siung, terasi secukupnya Cabai hijau 6 buah, cabai merah 4 buah, dan tomat hijau 1 buah ya Lalu ada penyedap rasa atau mecin sebanyak 1.4 sendok teh Garam setengah sendok teh Gula setengah sendok teh Dan kecap manis akan saya gunakan secukupnya ya Lalu cabai merah dan cabai hijaunya saya potong-potong terlebih dahulu Tomat hijaunya juga saya potong-potong ya Bawang putih dan bawang merahnya juga saya potong-potong terlebih dahulu Lalu cumi asinnya saya potong-potong terlebih dahulu juga ya Lalu saya siram dengan air panas agar cumi asinnya empuk ya Saya diamkan selama 3 menit Nah ini sudah saya diamkan selama 3 menit ya Lalu saya tiriskan cumi asinnya dan saya buang air panasnya Lalu saya panaskan minyak goreng sebanyak 5 sendok makan Nah ini minyaknya sudah panas ya Lalu saya masukkan cabai merah, cabai hijau, tomat hijau yang sudah dipotong-potong ya Saya tumis sampai harum dan saya tumis sampai layu Nah ini cabai merah, cabai hijau dan tomatnya sudah layu ya Lalu saya masukkan bawang merah, bawang putih yang sudah dipotong-potong Dan saya masukkan juga terasi secukupnya ya Lalu saya tumis sampai harum Nah ini bumbunya sudah harum ya Lalu saya masukkan cumi asinnya Dan saya aduk sampai semuanya tercampur rata ya Nah ini sudah tercampur rata ya Lalu saya masukkan air secukupnya Saya masukkan juga mecin 1.4 sendok teh Garam setengah sendok teh Dan gula setengah sendok teh ya Lalu saya masukkan kecap manis secukupnya Lalu saya aduk sampai semuanya tercampur rata ya Dan saya masak sampai bumbunya meresap dan sampai matang Nah ini saya tambahkan kecap manis lagi secukupnya ya Nah ini tumis cumi asinnya sudah matang ya Dan bumbunya juga sudah meresap Tumis cumi asin siap untuk disajikan Dan untuk bahan-bahan yang saya gunakan Ada di deskripsi Terima kasih sudah menonton Like, subscribe, dan klik lonceng ya Aktifkan notifikasinya untuk video yang selanjutnya Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton